Menjelang pekan terakhir Ramadan, pedang dus sekaligus aktris sesi Dewi Persik tertimpa musibah. Pasalnya, beberapa hari lalu putra angkatnya yang bernama Felis Gabriel sempat masuk dan dirawat di rumah sakit selama tiga hari, lantaran diduga mengidap penyakit demam berdarah. Namun untungnya, kini kondisi bocah berusia dua tahun itu sudah membaik, seperti yang diceritakan DP saat berhasil ditemui usai melonsing film terbarunya. Alhamdulillah udah membaik. Trombositnya turun, DBD ya, tapi sekarang alhamdulillah trombositnya naik, udah normal kembali, cuma tinggal batuk sama pileknya aja. Cuma kalau panasnya alhamdulillah anakku udah membaik. Iya, aku pikir demam-demam biasa, selama lima hari dia diem, gak ngapain-ngapain, diem, terus batuk, mukanya ini biru, sempat demam, terus dingin lagi, demam lagi, dingin lagi, sempat menggigil, gini, jadi aku ketakutan jam satu pagi aku bawa ke rumah sakit, terus kita op nomor. Hidup sebagai single parent dan jauh dari sana keluarganya di Jember, Jawa Timur, nyatanya sempat membuat DP kelimpungan, saat mengetahui kondisi kritis putra angkatnya karena DBD. Tapi, tahukah Anda siapa yang dimintai pertolongan pertama DP saat itu? Ya, siapa lagi jika bukan kedua mantan suaminya, Saifu Jamil dan Adian Syaitaher. Bukan bentuk pengaduan, tapi karena memang saya kan gak punya teman ya. Bukan berarti saya tidak ingin berteman, tapi memang ruang lingkut saya, keseharian saya sehari-hari itu kerja, pulang ke rumah. Kerja, pulang ke rumah. Waktu untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman itu, tidak ada, bukan berarti tidak ada waktu buat mereka, udah keburu capek dulu gitu, waktu buat anaknya kurang gimana buat teman-teman gitu. Mau gak mau, ya saya telepon Mas Aldi. Itu pun juga dalam keadaan yang lupa dengan semuanya, dalam arti saya sudah lupa malu, saya sudah lupa perharga diri, segala macemnya. Yang ada cuma, kamu bisa tolong saya, karena memang saya merasa dia yang lebih dekat dengan saya. Karena saya telepon Mas Eiffel, Mas Eiffel bilang, Mami, papi gak bisa, papi lagi tikaf. Aduh gimana ya, dia juga bingung gitu. Ya, karena mungkin dari kecil kan, Aldi udah sama Aldi dari merah. Mulai dia keluar, dia tahu Aldi. Jadi mau gak mau, udah terbiasa panggil Aldi. Aldi, ayah. Bukan berarti saya tidak mencari ayah yang lain. Aku tetap sebagai manusia, biasa ingin penamping juga. Tapi gak tahu itu kapan ya, kita jalani seperti air mahal yang saya.